Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali raih peringkat B pada malam penghargaan Sakip Award tahun 2019 yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di Batam beberapa waktu lalu. Sakip sendiri merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat atas kinerja pemerintah Sarolangun yang terus membaik, baik dalam bidang integritas, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan hasil kinerja. Penghargaan Sakip sendiri dihadiri langsung oleh Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir yang mewakili Bupati Sarolangun Cendra dan Wakil Bupati Hilalatil Badri. Diperolehnya Sakip sendiri merupakan salah satu bentuk kesuksesan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, serta Kepala OPD Sarolangun dalam menjalankan roda pemerintahan yang mana saat ini kinerja para OPD terus digenjot oleh Bupati Cendra agar predikat ke depan dapat terus meningkat. Selain itu, untuk tahun 2020 ini, menurut Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir, Bupati Sarolangun menargetkan agar predikat Sakip dapat terus meningkat dengan terus mendorong OPD di pemerintah Sarolangun berpacu dalam kinerja yang semakin baik. Kinerja ini, Wak? Ya, agar berperaktif, berpacu gitu, berpacu, mendorong ini, agar dapat nilai Sakip ini baik. Karena Sakip ini kan tergantung pada kinerja SKPD. SKPD, sepedanya lamban ya lamban. Tapi kita harapkan... Lampang yang terhadap daerah apa nih, Wak, itu Sakip? Nilai plus. Jadi pusat menilai Sakip ini salah satu penilaian pemerintah pusat. Bahwa daerah itu sudah dianggap kalau dia sakitnya bagus, berarti bagus pemerintahnya. Itu saya lihat integrasinya begitu.